Kalau kalian butuh akun timbunan game yang banyak, murah, dan aman, langsung aja ke Rintana Gameshop V2. Di sini menyediakan berbagai macam game seperti OPBR, Kenshin Impact, dan masih banyak lagi guys. Jadi nggak usah ragu lagi, langsung ke Rintana Gameshop V2. Linknya buat taruh deskripsi. Lalu lagi di game One Piece Boundary Rush. Iya, kali ini kita ketemu banner baru yaitu Franky dan Jumper ya. Kalau udah lihat dari trendnya sekilas, gue rasa nggak bagus-bagus amat. Kalian bisa skip ya. Apalagi bentar lagi ekstrim guys. Udah fix ini ya. Gue pede banget ini bentar lagi ekstrim ya. Ya, nanti bakal kita bahas juga ya. Dan untuk masalah bocoran kayaknya seperti biasa ya. Nggak ada bocoran karena emang folder-foldernya sekarang udah ditutup. Jadi ya kita udah nggak bisa lihat sih bocoran kayak dulu ya. Oke, ada login bonus. Login bonus nggak penting ya kan. Kemudian ada Onigashima campaign. Ini juga jelek. Top up aja juga nggak ada yang bagus. Nggak perlu kita bahas ya. Kemudian ada medal event. Apakah board itu untuk dibikin? Ya, bikin seadanya aja. Apakah ini bagus? Nggak. Jelek. Skip aja ya. Dari segi tech juga, apa nih ya? Nggak terlalu banyak ya. Ini mungkin bisa buat bikin trio ini apa? Trio Jinbei ya. Tapi kan gue rasa efeknya tuh kurang, Ju. Efeknya tuh kurang bagus. Jadi ya, ya. Mending skip aja, Ju. Misalkan kayak Jinbei ini kan buat runner bagus kan. Soalnya ada nambah speednya. Nah, soalnya ada nambah speed ketika baru hidup ya. Masalahnya ya. Masa lu pakai runner increase damage kan ya? Nggak perlu ya. Makanya gue rasa kalian skip aja nggak apa-apa. Tapi ya, bikin seadanya lah ya. Ini juga jelek. Tech-nya dikit ya. Bikin seadanya aja. Nggak perlu sampai lu bikin buahnya. Terus lu transfer medal. Nggak perlu ya. Udah bikin seadanya aja buat koleksi ya. Gitu. Oke, itu medal event. Kemudian. Udah itu aja sih kayaknya. Nggak ada yang baru sih. Kita langsung bahas aja kali ya. Oke. Frankie dan Cooper ya. Lihat. Cuma sampai tanggal 20. Ini kemungkinan besar ya. Ini kemungkinan besar. Tanggal 20 bakal ada new extreme. Mirip kasusnya Yamato kemarin ya. Kasusnya Yamato 2 tahun lalu. Jadi, emang cuma bentar doang ya. Cuma 20 hari. Nanti tanggal 20 bakal ada extreme ya. Jadi, saran gue sih. Tahan dulu aja ya. Lagian kan ketika. Nanti kan pasti ada pengumuman ekstrim kan. Sebelum tanggal 20 kan. Jadi, kalau kalian emang bener-bener. Pengen gaca Frankie atau jumper ya. Ntar aja. Nunggu pengumuman ekstrim ada atau nggak. Kalau nggak ada ya. Silahkan. Gas gun ya. Tapi, kalau pendapat pribadi sih. Ini nggak ada yang bagus ya. Oke, kita bahas pertama ya. Oke, Chouper. Ini gue rasa buat counter runner yang punya def up ya. Dia skill satunya ini. Nambah darah ke temen-temennya. Buat apa? Coba attacker bro. Ini kalau defender bagus ya. Nambah darah. Ngelamin. Ngelamin apa? Status efek. Bagus. Kalau buat defender. Itu attacker loh. Attacker tugasnya mengekill. Jadi, nggak perlu mikirin yang lain ya. Mending skill-nya tuh bener-bener fokus. Ngekill musuh ya. Memang attacker support agak jelas ini ya. Oke, skill 2 ini mirip kayak Bone Clay. Mirip kayak si Queen ya. Yang ngehit berkali-kali itu. Ada efek knockback ya. Oke, kita baca trade. Trade. Ketika mati. Apa namanya? Ketika mati. Ketika darah di atas 30% ya. Bakal ngisah satu darah. Kemudian skill 2. Resist dagger down knockback. Dan punya reddish damage ya. Muter-muter itu ya. Skill muter-muter itu dia bakal anti-knockback sama down. Dan juga dapat reddish damage. Berarti bisa kena status effect ya kan. Lu di-sinsin ya kan. Lu dibakar Big Mom. Lu enak-enak muter ke Big Mom ya kan. Lu dibakar. Kemudian lu muter-muter ke Luffy. Lu kena Kaminari ya. Buat apa coba? Iya sih. Bisa kena seperti itu. Jadi ya bener-bener gak worth it. Gak bisa guys. Oke kemudian ketika lu hit 3 kali dalam 5 detik. Lu bakal ngilangi death increase ya. Dan kemudian nambah cooldown skill 10% ke musuh ya. Ini lumayan nih ya. Gue rasa nanti next extreme udah gak pake death up ya. Soalnya ini isinya remove death semua ya. Kemudian besar sih next extreme gak ada death up. Atau mungkin ini buat nge-counter next extreme. Gue gak tau. Tapi kalau next extreme tetep ada death up ya. Albert ju. Albert yang berkuasa ya. Tinggal di dandone-dandone udah hilang tuh. Ya ju. Buara pendapat gue sih next extreme udah gak ada death up. Ini yang terakhir nih. Remove enemy death. Jujur ya kasihan tuh sebenernya Kaido biru ya. Kaido biru gak ada remove death aja. Pusing gak bisa dipake. Ini kasih remove death ya. Tambah gak bakal kepake. Oke kemudian ketika lo hit 4. Hit ke 4. Normal attack ya. Normal attack. Bukan lo muter hit ke 4 nya nanti bakal ignore damage reduction. Enggak. Jadi ini dia punya damage reduction. Apa? Ignore damage reduction ketika normal attack. Pake basic attack. 4 hit berarti gak bisa otomatis jatuh dong lawan ya. Wah gak asik cu. Lawannya 4 hit jatuh berarti kompunya si super ini ya. Kemudian dia ketika nyerang nambah damage 5% sampai 75%. Ya ini yang mirip-mirip kayak luffy extreme atau cek lah ya. Darah di atas 70% dapat damage reduction 30%. Kemudian si super ini bakal nambah darah kalau kena knockback musuh ya. Kalau kena knockback musuh bakal nambah darah. Jadi ya mirip-mirip king kasusnya ya. King aja susah banget loh itu cari tambahan darah ya. King itu dia bisa survive karena perfect dodge ya. Bukan karena hit knockback ini ya. Jadi gue rasa ini bakal survive-nya bakal agak susah. Serius king itu kok king si Albert ya. Ya sama aja si Albert itu bisa survive karena dia punya perfect dodge ya. Kalau dia gak punya skill perfect dodge itu gue rasa orang yang pakai Albert bakal sering mati ya. Oke kemudian ketika nyelang runner. Reject cooldown skill 1 sama skill 2 3% ya. Ya ini buat lawan logit lumayan sih. Tapi gue rasa logit gak perlu pakai ini juga bisa diatasin ya. Apakah bagus pendapat gue sih enggak bang ya. Apalagi ini ya. Ini gak ada status efek. Lu muter-muter gini udah kayak ngasih. Ayo cepet pak kami nari. Ayo cepet ini gue ya. Bang tapi kan mending ini bang. Apa nih ya. Tapi kan mending nunggu kami nari hilang baru muter-muter ya. Ya tetap aja coy. Tetap susah serius. Kayak gitu juga bisa. Tapi pendapat gue tetap susah sih. Soalnya tuh. Apa namanya. Luffy tuh punya damage reduction ya. Walaupun lu bisa mematih. Kalau lu ke IKA-IK. Ya bener. Lu gak mati nambah darah. Tapi lu juga gak ngekill sama aja. Itu lu basic attack sama Luffy. IKA-IK. Ya bener sih. Cepernya gak mati. Tapi Luffy-nya juga gak mati. Gak kelar-kelar akhirnya. Kadang orang gitu. Kasusnya sama kayak Zoro ya. Oh Zoro nih. Lawan Bimom nih kuat nih. Ya bener kuat. Lu gak mati-mati. Tapi Bimomnya juga gak mati-mati. Kasusnya seperti itu. Jadi buat lawan Luffy gue rasa bakal agak susah. Karena kami nari itu. Atau mungkin buat lawan Bimom juga ya. Lu kena. Lu muter-muter. Lu posisi muter-muter. Dibakar Bimom ya. Bimomnya nambah darah. Ya sama. Sama kayak Zoro ya. Lu mungkin gak mati. Tapi Bimom juga gak mati. Sama aja. Jadi ya. Ya aku rasa ini gak terlalu bagus. Tapi ya kita lihat aja di Liganter. Ini cuma pendapat pribadi gue ya. Kadang kan. Semenjak keluar Albert kan. Standar attacker kita tuh harus Albert ya. Standar attacker kita tuh harus Albert. Sacet-cacet selesai ya. Ini mah kelamaan ini ya. Gitu cuy. Melahirkan standar baru ya. Jadi kayak. Oh Bang. Masa lu bandingin sama ini-ini loh. Iya dong ya. Kalau ada yang bagus. Kenapa lu pilih yang jelek ya. Kecuali lu emang suka caranya. Enggak Bang. Bahwa emang suka caranya Bang. Enggak peduli beban atau enggak ya silahkan. Tapi kalau lu cari yang bagus ya. Kita bandingkan sama yang bagus. Oke. Yang kemudian Frankie ya. Gue berharap banyak sama Frankie. Tapi ternyata kayaknya gak terlalu bagus juga ya. Oke. Ini skill satunya ya. Skill satu ada Dave. Dave Lidas. Kemudian ini juga ngilangi Dave ya. Dari threat-nya ya. Ini mirip larinya Vivi kalau gak salah. Kalau gue liat di videonya ya. Kalau sekenceng terbangnya si King sih kayaknya enggak ya. Tapi yang gak tau sih. Gue belum ketemu di Liga ya. Ya ada DMG. Kemudian dia juga ada Dave Lidas ya. Ya ini lumayan sih. Dari segi DMG lumayan sih ya. Segini banyak ya. Kemudian yang kedua ini juga ngasih link DMG. Ini mirip kayak skillnya siapa? Mirip kayak skillnya si yang dari Sandura itu ya. Jadi kalau kena musuh lu bakal ini ngasih knockback. Kalau gak kena musuh lu bakal ngasih speed ya. Lu bakal ngasih speed. Tapi kalau lu kena musuh lu bakal ngasih DMG dan juga efek knockback. Jadi buat biar cepet-cepet ke bendera. Oke. Yang kemudian skill satu. Dan si stagger down, knockback, dan immobilizing status effect. Nah ini bagus ya. Gak kayak super tadi. Super tadi kena kami nari, kena stone. Ya dia bakal diem. Tapi kalau Frankie ini kena kami nari, kena stone. Itu dia gak bakal diem. Karena ada nullify immobilize status effect. Yang bikin dia diem. Tapi kalau kena bakar, kena internet. Kayaknya tetep kena siap. Cuma yang bikin dia gak gerak aja. Yang di nullify. Kemudian skill satu. Remove enemy death. Ya seperti yang kemarin ya. Kemudian ketika lu perfect dodge. Lu bakal ngasih damage 30% dan juga knockback. Bagus ya. Jadi mirip-mirip si... Ini mirip-mirip si yasop atau si... Siapa namanya? Yasop atau si relic ya. Ngandelin perfect dodge. Kemudian... Ketika lu... Apa... Perfect dodge. Lu bakal nambah speed 30% dan remove enemy death. Jadi... Lu bisa remove enemy death. Gak perlu pakai skill satu. Ya pakai perfect dodge juga bisa. Ketika lu cabut bendera yang... Benderanya panjang ya. Bakal dapet boost capture 100%. Ketika cabut bendera reduce damage 50%. Resist dagger down ke knockback. Ini bagus banget. Soalnya dikasih damage reduction ya. Gak kayak... Gak kayak Kaido. Atau mungkin Hakuba. Atau... Yang lama-lama lah ya. Gak dikasih. Ini dikasih damage reduction ketika cabut bendera. Bagus ya. Tapi ya tetap aja ya. Kena sing-sing. Kena kami nari. Tetap bakal cancel. Kalau cabut bendera nambah darah. Dan reduce cooldown skill satu. Kemudian... Ketika lu pakai skill satu. Lu juga dapat damage reduction. Jadi bagus banget cuy. Lu posisi skill satu gak bisa diapa-apain ya. Ini buat... Nabra-nabra musuh bagus nih ya. Sayangnya damage-nya sih ya. Ini kalau damage-nya bisa kayak King. Bagus banget ya. Kayak King yang terbang itu ya. Itu sakit banget di tubuhnya. Sayangnya damage-nya gak sesanggar King ya. Ada tambahan damage ketika musuhnya attacker ya. Padahal bagus padahal kalau ada tambahan damage. Jadi dia bisa muter-muter gitu ya. Oke semua threat udah gue baca. Apakah berdapat gue bagus? Ya lumayan sih. Tapi ini kalau buat... Buat lawan defender tetap susah loh ya. Ya anggap aja Luffy ya. Oke Luffy. Mungkin bisa ya diilangi defnya sama si Frankie ya. Tapi habis itu apa? Lu mau kasih damage pakai apa ini? Gak bisa guys. Gak ada damage. Luffy di dalam bendera punya damage reduction 60%. Jadi ya tetap gak sakit kalau ke Luffy ya. Dia cuma ngilangi def doang. Tapi gak ada damage ke depannya. Kecuali Franky-nya punya ignore enemy. Nah itu gue rasa bakal bagus ya. Tapi dia gak punya. Jadi tuh Frankie tuh mainnya ya. Lu ke bendera ya kan. Di samperin. Ntar lu lari lagi ke bendera lain. Gitu terus ya. Kalau buat lawan Luffy loh ya. Kalau buat lawan Luffy tuh masih mendingan pakai si Queen ya. Dia bisa ngasih damage ya kan. Soalnya apa namanya. Damage-nya percent HP. Kalau dia kena knobback dia bakal ignore enemy ya. Kalau buat lawan si Luffy sih. Bagusan si Queen ya. Daripada Frankie ini. Kalau ini buat lawan Binmong. Gue rasa juga bakal lumayan susah ya. Binmong havely bone-bone. Lu dipertir. Lu harus cari bendera lain ya. Jadi ya mainnya si Frankie ini ya. Lu harus keliling-keliling cari bendera ya. Kalau lu berharap ngasil in damage dari skill ini. Kayaknya susah sih ya. Ya emang ada knobback. Tapi kan. Defender sekarang kan gak bisa di knobback ya. Jadi ya berdapat gue. Ya gak bangun sebangun seamat sih. Gue rasa biasa aja. Saran gue sih tunggu next banner aja ya. Tunggu next extreme aja. Oke. Udah gue jelasin. Kayaknya gue ngambilkan gajah. Melihat trendnya seperti itu. Mari kita ganti akun ya. Buat di review besok. Soalnya semoga besok ada. Ada CP yang ini. Serius challenge ya. Kalau ada CP serius challenge. Buat rasa bakal bagus. Oke. Kita pindah akun dulu. Oke. Kalau udah pindah ke akun RT. Yuk kita gajah disini aja lah. Bang lu tiap gak gajah. Lu bilang jelek bang. Jangan. Loh lah makanya. Karena-karena jelek gak gue gajah. Gajah mah yang bagus aja. Ngapain cuy car jelek digajah ya. Kita gajah. Tapi kalau kalian emang ngebet sama Franky-nya atau Jumper ya silahkan. Gue kan cuma nyaranin ya. Masalahnya tuh ketika Enif Januari ya itu gak selama. Gak selama ini cuy. Gak selama Enif pas Agustus kemarin ya. Jedahnya kan cukup lama kan. Siapa namanya? Si Yamato. Kemudian si ini. Siapa? Lu lupa nama cuy. Yamato. Kemudian Lawkit. Lupi. Itu jedahnya cukup lama loh itu ya. Bisa 3 bulan atau berapa cuy. Ini sebulan dua guys. Lupai amin. Desember nanti ya kan. Desember nanti. Keluar ekstrim. Kemudian Firasat 2 nanti tahun baru ada ekstrim. Itu jadah berapa tuh? 15 hari. Kemudian yang Enif Puncak itu tanggal 20. Itu juga bakal keluar ekstrim ya. Bayangin guys. Sebulan doang keluar 3 ekstrim. Lu ada RD kak. Ya gue berharap ada tiket sih ya. Tapi gak tau. Kita lihat besok aja. Cepet banget. Jadi udah ogah mikirin. Mikirin apa? Naikin car lagi. Sebenernya sih lumayan sih. Buat. Buat apa nih ya. Buat gantiin Albir sama Queen. Jalan-jalan ya. Soalnya. Di gue. Mereka udah mau level 100. 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Cuma tetep aja guys. RD-nya pasti abis itu. Gue tuh jaga-jaga kalau gak dikasih tiket ya. Sama kayak Big Mom kemarin ya. Tahun kemarin ya. Big Mom gak pake tiket. Kaido gak pake tiket. Bang. Gak. Gak. Aduh. 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 Gue cukup ya. Lu payahin sih. Ketika lu gaca gak ada tiket khusus garansi ya. Lu tuh berapa RD tuh. Dan top up. Top up RD lebih mahal daripada tiket. Top up RD tuh lebih mahal daripada tiket. Wah aku udah ngerasain gaca si siapa namanya. Zephyr dulu ya. Itu gue total top upin Zephyr ya. Buat garansi tuh bisa 10 juta lagi. Itu gue totalin RD buat si Zephyr ya. Padahal kalau itu tiket ya. Padahal kalau itu tiket paling cuma 2-3 juta ya. Perbandingannya jauh banget. Makanya daripada gue ngabisin banyak duit ya kan. Mungkin disimpen dulu. Lagian itu nanti pasti kalah pamor ya. Franky Jumper paling kalah pamor sama ekstrim nanti ya. Dia daripada bongkong RD ya. Runner Franky. Kenapa gak Franky. Kenapa gak Franky. Daripada capek-capek gajah disini. Ntar malah gak kepake. Soalnya dulu pernah guys. Dulu sebelum era sense ya. Dulu sebelum era sense itu. Keluar karakter movie kan. He he he. Ada si. Siapa namanya? Ada si Buat. Tesoro. Siki. Mereka Bontifat semua ya. Keluar ekstrimnya langsung gak kepake. Keluar Zephyr langsung gak kepake. Mereka terjiga. Lu bayangin guys. Itu saat itu gue habis gajah. Soalnya itu movie ya. Movie kita gak tau kapan rilis lagi ya. Tetep buat gajah. Dan itu habis banyak banget. Makanya ketika buat gajah Zephyr itu udah ada amunisi ya. Saking habis banyak gitu buat RD-nya ya. Tapi untungnya sih sekarang si siapa? Cooper ya. Sekarang si Cooper sama ini. Si Frankie itu bukan limit ya. Jadi kalian berharap aja nanti pas gajah ekstrim dapet bisa. Soalnya mereka bukan limit. Jadi kenapa gue gak dapet-dapetin wey. Ya ini bener akun RT sih. Tapi ya ayolah kasih lah. Untang-untang akun RT ketika hasil kurang aja. Ya kalau kalian tunggu review besok ya. Semoga besok ada series jenis. Oke 32 GR. Dapetin harusnya ya. Mas-mas-mas. Mas. Yuk Frankie atau Cooper yuk. Atau dua-duanya. Bisa. Biasanya kalau animasinya bagus gini dapet rent up biasanya. Tapi kalau ekstrim enggak. Gak tentu kalau ekstrim ya. Tapi kalau bounty face biasanya rent up. Oke belum. Runner. Aduh attacker. Cooper. Nah ya kan. Kalau bounty face bisa dapet. Terima. Terima. Halo bot. Nah pas Frankie selesai. Kok saji. Franky dong. Gue kira selesai. Dan ini tumpen gak dikali ya. Biasanya dikali-kali sih. Apa saking jeleknya gue gak tau. Tumpen gak dikali ya. Apa saking jeleknya car ya. Kan katakan dikali dua. Kali tiga gitu kan. Ini gak dendam. Ya gak terlalu ngaruh sih. Tetep gak bikin gue gajah ya. Ini-ini gue yang bikin tuh kristal kuning guys. Kristal kuning gue tuh oke di skip aja. Kristal kuning tuh baru 2400. Itu baru bisa level 100 dua char ya. Gue butuh 1200 lagi. Kalau mau level 100 char ketiga ya. Bayangin guys. Ada gak ntar kira-kira. Gue sih pikirnya sih gak harus sampe top up ya. Top up mahal banget. Tumpup yang kristal kuning mahal banget. Ya mungkin di kianung bisa lebih murah ya. Tapi itu aja tetep mahal. Soalnya dari sananya udah mahal. Gue sih beneran gak perlu sampe top up itu. Tapi ya di tentu gue aja ya. Kalau emang harus top up gak apa-apa. Yang penting bisa 100. Kalau gak bisa level 100 langsung ya. Yaudah. Level 80 doang aja ya. Soalnya tuh emang jeda-jeda waktunya tuh terlalu mepet sih. Seperti yang gue bilang ya. Tiba-tiba. Tiba-tiba ntar ekstrimnya keluar bareng. Tiba-tiba. Ini kan tanggal 20 kan ya. Tanggal 20. Kemudian Enif Puncak kemarin ya kan. Enif Puncak kemarin tuh tanggal 20. Januari. Itu kemukrensi udah dua ekstrim kan. Nah biasanya. Biasanya ada tiga ekstrim ya. Jadi kemungkinan sih. Ekstrim setelah Desember nanti. Itu Januari. Januari nanti bakal keluar ekstrim. Oke. Ini masih bagus. Frankie please. Frankie please jangan super ya. Ini dapet rata pinter semua. Frankie please jangan super. Kamu kenal nanti tanggal 1 Januari ya. Jadi 20 Desember. 1 Januari sama 20 Januari. Keluarnya ekstrim ya. Enggak sih. Benar-benar. Si pas Frankie. Nah si. 20 Desember 1 Januari sama 21 Januari mungkin. Atau 23. Soalnya kan tanggal 20 kan itu live streamnya. Bukan binternya keluar. Turut. Yang penting siapin RD aja guys. Pokoknya Nif Januari tuh cepet. Keluar ekstrimnya tuh sacet-cacet. Ditumpuk-tumpuk. Oke selesai. 8 kali multi. Level 60 doang. Bisa dibawa ke liga? Enggak. Misalkan ini akun utama gue. Level 60. Gajal. Dapet di 400 RD ya. 400 RD. Bisa dibawa ke liga? Enggak. Gue harus ngabisin lebih banyak lagi. Makanya gue skip. Pakai kristal kuning? Enggak. Pakai kristal kuning. Mending buat ekstrim ya. Makanya guys ya. Jadi. Mohon maaf. Gue gak bisa gajah di akun utama ya. Karena emang terlalu mahal. Gue-gue incer Bontifest setelah Nif aja kayaknya ya. Biasanya kalau Bontifest setelah Nif tuh bisa tahan lama ya. Daripada. Daripada Bontifest yang sebelum Nif ya. Rata-rata tuh Bontifest sebelum Nif tuh malah gak kepake kayak si Bodi John ya. Atau mungkin siapa lagi gue gak apa. Yang sebelumnya tuh biasanya gak terlalu kepake. Daripada yang Bontifest setelah Nif ya. Kayak si Albert itu kan kepake banget kan. Oke kita buat penutupan kita pasang di... Wos. Onigashima lengkap ya. Akhirnya Onigashima SAP lengkap ya. Tapi sayangnya gue kurang super sama Franky ya. Semoga nanti bisa dapet lapas gajah ekstrim. Oke guys itu aja mungkin video gue kali ini ya. Menurut kalian mereka worth it atau gak digajah. Pemanaja di bawah. Yang jelas pendapat gue tanggal 20 bulan depan atau 20 Desember ya. Bakal ada ekstrim. Nih. Berusaha tuari lagi nih. Bakal ada ekstrim. Jadi ya saran gue tahan. Gak usah gajah ya. Ya iya di. Nunggu ekstrim aja ya. Kalian gak punya mereka juga gak masalah. Gak bikin kalian dibantai di liga ya. Pakai car-car sebelumnya dulu aja. Kecuali udah perubahan meta. Lu harus pake ini buat ke meta sekarang. Nah itu baru gajah kayak Albert kemarin ya. Ya kalau gak mah skip aja gak apa-apa. Kecuali ini emang karakter favorit kalian. Oke itu aja makasih yang udah nonton. Yang belum sabar-sabar. Bro agar gue makin semangat di video. Sampai ketemu di next video. Ya sebenernya gue pengen Frankie sih. Tapi gak usah. Sayang isi dompet. Sayang duit dia.